Halo guys, selamat pagi. Hari ini aku akan mereview Nissan Levina tapi yang tiktok VL ya. Kalau angkat tidak membuang waktu, mari aku mulai saja ya. Dimulai dari eksteriornya dulu ya. Untuk eksteriornya ini dia Nissan Levina untuk VL LED-nya udah ada ya disini ya. Lampu senjanya. Dan disini tuh udah ada lampu headlight-nya berserta dengan lampu sain-nya. Dan ini adalah fotoklamp-nya ya di bawah ya. Kalau expander ini untuk grill mesinnya ini dia berdesain tajam. Kalau di VL LED ini dia kesannya cembung ya. Dan dia udah ada V-shape-nya disini. Dan ini adalah tampilan Nissan Levina yang tipe VL ya. Untuk Levina VL LED ini dia remnya sudah menggunakan cakram. Tapi kalau di bagian depan ini VL LED-nya pun ini khusus. Rem depan dia cakram ya disini ya. Untuk VL LED-nya tuh udah tutun ya disini. Untuk rem belakang dia ini dia masih menggunakan trommel ya disini ya. Maaf. Untuk bannya dia bermerek Dunlop. Enasef EC300 Plus Yang berukuran Rim 16 ya disini ya. Rim 16. Dan juga untuk cover spionnya ini berwarna chrome ya. Berserta juga ada lampu LED-nya disini. Sine-nya. Untuk bagian chrome-nya ini pinggiran-pinggirnya udah ada ya disini ya. Sampai ke pilar C ya. Untuk chrome-handle door-nya juga udah ada ya disini ya. Berserta dengan silasnya. Tombolnya baik Pintu pengemudi maupun pintu depan penumpang ya. Dan ini dia cup bensinnya disini ya. Lebih tepatnya di kiri nih. Kalau misalnya kita pengen isi bensin disini. Dan ini adalah desain belakang Nissan Levina ya. Yang tipe VL. Untuk antenanya dia masih sharp pole. Dan dia untuk spoiler-nya belum ada. Karena udah tergabung. Untuk desain stop lamp-nya ini ya. Dia udah menggunakan LED ya disini ya. Lampu malamnya juga udah ada. Lampu sain-nya juga, lampu muncul pun juga ikutan juga ya. Nah ini perbedaan dengan expander yang Ultimate dengan yang VL. Untuk Levina ini dia Di bagian belakang nih ada 2 bird guard-nya ya. Dan untuk parking sensor dia ada 2 titik disini. Satu. Dan 2 juga ya. Nah ini dia kuncinya ya. Nissan Levina. Yang tipe VL ya. Udah kilas. Yuk sekarang masuk. Nah ini untuk Levina yang tipe VL. Untuk bahan door trim-nya masih plastik. Beresat dengan jahitan palsu. Disini pun juga Ada yang melekuk-lekuk. Dan untuk warna kayunya ini dia Ini ya hitam ya. Disini dan Untuk pengaturan autonya ini Ini jendelanya bagian permudi saja. Baik buka mau ketutup. Ini untuk mengunci jendela penumpang semuanya. Dan disini adalah pengaturan kunci. Dan disini Dia udah ada 2 cup holders. Ya disini. Dan dengan storage area ya disini. Dan juga udah ada speakernya loh disini. Dan untuk pengaturan kursinya dia Untuk Levina Ada senderan. Ada Rindri tinggi dan rendahnya kursi. Dan posisi juga udah ada ya. Untuk Yang tipe VLIT ini dia Warna jognya ini Hitam kulit ya. Oke sekarang saya mesin Saya nyalakan Pertama-tama Kita mesti Injek rem dulu ya Disini Injek Lalu kita start-stop engine disini Nah ini dia animasinya ya Tapi kalau expander ini Dia ada tulisannya Kalau ini gak ada ya Disang Levina ya Nah untuk pengaturan Kaca spion Dan ada disini ya Semua Baik disini juga udah ada pelipat Dan Ini udah ada Mematikan Stability control Dan juga ada info MID disini Tempanya udah ada disini ya MID Dan juga Dan juga udah ada One turn signal Dan ini adalah One turn signal nya Dan untuk Wipernya dia udah ada Intermeternya Dan disini tuh udah ada Twitter nya ya Dua ya disini ya Untuk pengaturan Transmisinya dia 4 speed automatic ya Disini Dan juga Per outletnya 12V 120V ya Untuk ukurannya Dan ini adalah Storage area nya Dan disini adalah pengaturan AC nya Disini ada ras mburan Kecepatan kipas Dan pengaturan suhu Dan ini adalah pengaturan Head unit nya Ada menaikkan dan menurunkan volume Dan ini adalah Menggantikan station radio Beserta dia juga udah ada Bluetooth ya disini ya Ada Voice comment Ada mengangkat telefon Dan menurunkan telefon Oke kalau gitu Saya akan nyalakan head unit nya Nah ini dia tampilan head unit nya Untuk interface nya Dia beda banget sama Beda banget sama Expander Kalau Expander ini dia ada tulisan Mitsubishi Motors Sedangkan kalau Nissan Dia belum ada tulisan Desain nya Untuk Disini tuh ada Menaikan volume Dan menurunkan volume Dan mute Serta dengan ada OX port Dengan USB port Dan ini adalah Untuk Common Nah ini dia untuk Home nya Disini ada Radio Pemutar audio Pemutar video Mobile link Jadi hp ke layar Bisa disini Dan disini ada Aplikasi Jadi semacam Interface Dan ada Telepon Dan untuk Ram tangan nya Dia masih Mechanical Disini Dan juga Udah ada Cup holders nya Dua Dan ini adalah Center console nya Oh iya Kalau Expander tuh Center console nya Sorry Ini Nganggepnya Kalau kita Kayak gini Ada Center console nya Disini ya Amrace nya juga Nah untuk Sun visor nya Dia juga Ada Card holder nya Dan ini adalah Lampu kabin depan Dan juga ada Cermin nya Disini Sedat dengan Cup holders Untuk Kamera mundur Disini ya Tampilannya ya Dan juga Udah ada Pengaturan Silkurasi Udara Disini Dan ini adalah Seri-seri nya Disini ya Untuk Turun nya Dia Nggak soft Banget ya Ini adalah Laci-laci nya Untuk Nissan Levina ini Dia ada Dua SR-SR bag Pertama-tama Di bagian Di bagian Pengemudi Serta di bagian Penumpang Depan ya Ini adalah Door trim Di bagian Pintu barisan Kedua ya Jadi disini Udah ada Wood panel nya Berwarna hitam Dan ada 2 cup holders Berserta dengan Storage area nya Disini ya Dan ini dia Pengatur dan kursi nya Dia udah One touch ya Disini Jadi bisa keangkat Dan juga udah ada Isofix nya disini Nah sekarang Saya ada Di barisan Kedua Nissan Levina Ini ya Lagu rum nya Luas ya Dengan tinggi badan Saya 172 Untuk Cup Kantong nya disini Ada 2 disini Untuk pengaturan Head adjuster nya Di bagian Pemudi Udah ada ya Dan juga Penumpang depan Dan Untuk Pegangan nya Udah lipat Tapi di bagian Pemudi Belum dapat Sampai ke barisan Ketiga sini Untuk Pengaturan Set belt nya Masih fix ya Semuanya Dan ini adalah Tampilan layout nya Untuk Interior Dashboard Nissan Levina ini Dan disini adalah Double blower nya Pengaturannya Sama kayak Mirp expander Nah sebenarnya Di barisan ketiga ini Bisa diatur ya Untuk Pengaturan Kursi nya ya Dan Kaki saya Nggak ngangkat ya Untuk Tinggi badan saya 172 Masih oke Ini mobil Dan juga Udah ada Set belt nya 3 titik ya Dan disini tuh Udah ada Lampu kabin nya Dan di barisan ketiga ini Udah Ini ya Apa Udah bisa Di adjust ya Untuk Head Head Dan juga ada Storage area Berserta dengan Port outlet Juga ada Cup holders Dan storage area Disini Dan disini juga Udah ada Storage area Dan cup holders Disini juga ada Untuk bagasi Dia Nissan Levina Ini sama aja Kayak expander ya Kalau misalnya Di Rata lantai Di lipek Ini Rata lantai ya Tapi kalau Membedakan Levina Sama expander Itu Beda di Jog nya aja ya Disini ada Storage area nya Nah dia juga Udah ada Sepeta area Ada di bawah ya Dan ini adalah Storage area nya Disini nih Dan disitu Dia udah ada Alat Untuk Mengganti Bannya Disini Nah Untuk Nissan Levina Ini Di bagian Dot rim Di bagian penumpang Yang depan Ini udah Ini ya Udah dikasih Cup holders 2 Dan Storage area Juga udah ada ya Dia tuh udah ada Pengaturan jendelanya Untuk pengaturan Kursi nya Dia belum ada High adjuster nya Disini ya Selebih nya udah ada Nah Untuk mesin nya ini Dia 1500 cc 4A91 Tenaga nya Dihasilkan adalah 104 hp Dan juga Torsi yang dihasilkan Adalah 140 newton meter Dan juga penggerak roda ini Adalah depan ya Untuk APS dia juga udah ada Disini Dan mesin nya Belum tercover Belum tercover Dan warna Cat mesin nya juga Gak sewarna dengan Body Untuk Peredam mesin nya Dia juga ada Sampai Mesin di bagian dalam Juga belum ada Belum sewarna Dengan badinya ya Disini ya Sekian dan terima kasih Mohon maaf Kalau ada kesalahan Jangan lupa Subscribe Like and share video ini Ke teman-teman kalian semua Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya ya Dadah Nah Kalau misalnya Dikuci dia Kacanya akan tertutup Kaca spionnya maksudku ya Dadah 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 Dadah